Selainnya pemirsa, AC Heroic warga yang menghadang sejumlah pengendara roda 2 yang melawan arus di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Virial di media sosial. Warga geram karena makin banyak pengendara yang melawan arus dan sangat berbahaya bagi pengendara lain. Seorang warga yang menghadang sejumlah pengendara roda 2 yang melawan arus di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial beberapa hari lalu. Hal ini dilakukan warga sekitar karena pengendara lawan arus sangat membahayakan pengendara lainnya dan kerap terjadi kecelakaan. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan, AKP Lalu Hedwin, mengatakan bahwa jalan tersebut menjadi target operasi dan memang selama operasi patuh jaya yang diselenggarakan hampir 2 pekan, kebanyakan pelanggaran dinominasi oleh pengendara melawan arus. Kita akan terus lakukan penertiban, khususnya di lokasi tersebut, dan kita akan berikan imbawan juga, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa melawan arus adalah suatu hal pelanggaran yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Pihaknya akan terus gencar melakukan operasi di jalan tersebut, guna mengantisipasi warga yang masih membandal melawan arus lalu lintas. Dari hasil operasi patuh jaya 2018, pihak Satlantas Polres Tangerang Selatan menindak kurang lebih 1.121 yang berhasil ditilang. Operasi patuh jaya sendiri akan berakhir pada tanggal 9 Mei mendatang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, untuk CSI RTV.